Bukan Darwin Nunes, Sadio Mane sebut pemain ini bisa gantikan perannya di Liverpool. Sadio Mane menyebut ada dua pemain yang bisa menggantikan perannya di Liverpool. Sisi kiri peneyerangan yang diisi Sadio Mane bertahun-tahun harus segera digantikan dan Liverpool sendiri bergerak cepat untuk menggantikannya. Bintang muda asal Uruguay, Darwin Nunes, diboyong dari klub Portugal, Benfica bahkan sebelum Mane resmi berpindah. The Reds bahkan merogoh kocek besar senilai 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah termasuk bonus penampilan dan prestasi tim. Namun, banyak yang beranggapan dibelinya Darwin Nunes bakal diplot sebagai pengganti Mane, padahal dari segi posisi keduanya sudah berbeda. Meskipun Nunes juga bisa memainkan peran di sisi kiri lapangan, tapi hal tersebut tampaknya bukan peran yang akan diberikan Liverpool kepada sang pemain. Dalam wawancara perpisahannya kepada LFC TV, dikutip bolasport.com dari situs resmi Liverpool, Sadio Mane senang bisa bekerja sama dengan pemain yang luar biasa. Mane secara khusus memberikan kredit dan apresiasi terhadap Roberto Firmino dan Mohamed Salah. Terutama juga dirinya menjadi salah satu dari Trisula mematikan The Reds bersama kedua pemain tersebut. Mane juga menilai bahwa adanya Diogo Jota dan Luis Dias merupakan hal yang bagus bagi Liverpool. Pemain berusia 30 tahun tersebut menyeratkan bahwa keduanya bisa menggantikan perannya di Liverpool. Bobby Firmino dan Mohamed Salah, pemain menakjubkan, kata Mane seperti dikutip bolasport.com dari Express. Saya pikir tidak ada rahasia lain karena bermain bersama para pemain hebat ini. Mereka membuat segalanya lebih mudah bagi saya. Saya pikir saya hanya mendukung ini dan terutama Bobby, yang selalu menjatuhkan dan memberi ruang untuk saya dan Moh, saya pikir itu luar biasa. Dua pemain ini, Liverpool masih punya pemain hebat. Dan sekarang Anda memiliki Diogo dan Dias juga dan wow, mereka memiliki pemain yang hebat. Diogo Jota tampil menanjak di musim keduanya bersama Liverpool dengan catatkan 21 gol 8 asis. Sementara Louis Dias, pemain yang baru datang pada Januari tahun 2022 lalu bisa membawa prospek yang bagus. Louis Dias tinggal melakukan penyesuaian bersama Liverpool dan diakini bakal lebih maksimal setelah menjalani latihan pramusim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.